Halo hai hai semuanya balik lagi bareng gua di channel lemkerhati kali ini gua bener-bener ini chart terakhir gua ya jadi kemarin gua sempet gua tagetica dan ini chart terakhir gua untuk chart yang chart gua sebelumnya fw itu bakal tidak akan bisa gua pakai lagi nah pada video ini gua gua bakal ngebahas tentang CP ya jadi ini video ini pasti udah banyak kreator-kreator lain yang bikin bagaimana cara upgrade CP but gua bakal bikin video versi gua ya Bagaimana cara gua upgrade CP gua lumayan konstan ya dengan gua yang mainnya casual ya casual gua lumayan konstan mungkin seminggu dulu sekali itu gua naik itu mungkin sekitar 100 ya 101 lebihan itu lumayan banget dan gua pemain casual jadi buat kalian yang bareng gua ya casual disini maksud gua adalah kita RNG lover ya kita RNG lover kita top-up tapi enggak terlalu banyak ini contohnya gua juga top-up ya jadi gua punya white pearl but gua enggak banyak-banyak top-upnya yang penting masih dalam tahap wajar dan kalian tidak terlalu spend banyak-banyak nah gimana gua cara up CP gua yuk kita langsung saja masuk videonya oke gua balik lagi dengan chargerian gua ya ini kebetulan sub-class gua nah sekarang gua gua bakal nunjukin apa sih yang nunjuk apa sih yang nge-up CP ya apa sih yang membuat mempengaruhi CP kalian sehingga enggak akan ada pertanyaan misalnya level segini nih CP segini itu pas atau enggak ya Bang ya itu sangat klise lah pertanyaan seperti itu Nah apa aja sih sebenarnya sebenarnya simpel banget seperti mungkin yang kreator lain udah pernah sampaikan juga jadi untuk up CP itu yang paling utama misalnya tuh misalnya contohnya gua baru level 50 ya bisa kalian cek ini gua level 50 gue sambil hunting aja ya kalau enggak eh jadi gua bakal hunting jadi yang pasti adalah equip kalau menurut gua equip equip pada paling paling utama ya kalian level kecil kalau equip kalian bagus atau gear kalian bagus itu kalian bisa boost CP kalian jadi makin merah ya makin merah CP kalian makin bagus atau makin cepet untuk naiknya untuk dapetin merah gampang lah ya kalian bisa lihat di video gua yaitu via sakatu ataupun via drop via fill nah lalu apa aja sih yang bisa meningkatin CP lagi yang mempengaruhi CP ya selain dari gear kalau gua sih yang pasti adalah enhancement enhancement adalah peningkatan atau peningkatan level ya peningkatan level nih enhance ekip nah ini ini sebatas saran dari gua pribadi ya Jadi kalau kalian pingin istilahnya pingin progress kalian itu lebih tinggi kalian fokus untuk senjata itu kalian fokus ke sub sub weapon ya sub weapon kalian lalu untuk armor kalian sorry untuk yang bagian bawah itu kalian fokus di baju atau armor karena itu nambah nambah CP nya itu lebih banyak daripada yang lain karena fokusin itu dua dan kalian mentokin baru nanti akan nambah ya akan nambah yang sangat lumayan lalu apalagi ini kita bakal masih ngebahas tentang equip ya equip dan kebetulan ini di 2020 gua bakal ngebahas equip bagaimana cara nge-up CP via equip jaman 2020 nah sekarang kita bakal ngebahas namanya adalah Resonance nah Resonance ini sebenarnya ada gear Resonance ada aksesori Resonance sama ada satu lagi bonus efek nah bonus efek ini adalah dimana kalian harus nge-up atau kalian mencapai power tentu nanti bakal ada bonus CP ya bonus CP nya lumayan ada sekitar sebentar kita cek ya misal ini best 3000 nah ini sekitar 100 jadi jadi setiap kalian up CP itu setiap kalian reach bonus atau reach minimal dapet bonus itu kalian dapet 100 jadi sekitar kalian dapet bonus CP nya itu 300 ya 300 itu untuk saat ini sampai mentok lalu ada gear Resonance gear Resonance ini sebenarnya ini simpel banget gear Resonance ini adalah level dari equip kalian tuh harus sama ya ini contohnya ini gua belum ada yang kebuka kenapa gua belum ada yang kebuka jadi kalau ada kalian lihat pertanyaan gear Resonance apa sih Bang atau gimana cara bikin Resonance Resonance bukan bikin tapi kalian harus meningkatin level dari equip kalian contohnya ini first resonance attack plus tiga itu all gearnya tuh level 15 jadi gua harus nge-upgrade semua gear gua level 15 baik weapon sub weapon itu harus level 15 itu wajib lalu selanjutnya juga gitu level 18 level 20 level 23 dan paling mentok itu di level 30 ke atas itu kalian bakal nambahin bonus Resonance lalu di aksesori 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 itu sama juga ya ini gua udah pernah jelasin juga di video sebelumnya tentang update deh gimana sekarang di orange sama di kuning ya di aksesoris orang dan kuning itu sekarang ada penambahan CP jadi sekarang kalian wajib pakai minimal kuningnya dua ya memang kuningnya dua ataupun kuningnya tiga orangnya dua jadi kalian bisa bos CP yang lumayan banget yang posting CP jadi sekarang kalau kalian masih pake yang pakai ungu sebenarnya ungu itu nanti kalian bisa ngejar di aksesori Resonance ya aksesori Resonance ini sebentar kita cek bukan di sini kita yang atas Nah kita lihat di sini nah ini kalian harus enhance sampai plus 5 ya ns aksesoris plus 5 itu kalian baru berapet CP nah ini detail Resonance ya Resonance ketiga itu kalian baru mendapatkan tambahan CP itu kalian wajib wajib untuk meningkatin kalau misalkan masih pakai yang biru ataupun yang ungu bahkan sebenarnya ada ada ini ada keuntungan sih kalau kalian masih biru dan ungu yang udah plusnya tuh sampai plus 8 tuh ada keuntungan mungkin di video selanjutnya gua bukan ngejelasin yaitu tentang branch damage ya branch damage yang ada pengaruh pada aksesoris ini lalu di 2020 ini kalian wajib punya pet ya di pet ini sebenarnya kecil-kecil banget CP yang nambah di pet tapi lumayan juga ya karena nambah-nambah ini sekitar ada tambahan mungkin ada sekitar leh hampir mungkin ada hampir 30 ya 30 atau dibawah yang 30 CP itu lumayan banget kalian bisa nambahin dari pet pet ini kalian tidak usah khawatir ini tidak perlu beli juga kalian bisa dapetin secara gratis setiap minggu dengan 400 Blackpool saja yang 400 Blackpool itu bisa digader lah kalian bisa gede dari arena ataupun dari misi-misi di quest yang lain kalau apalagi sih yang bisa ningkatin CP kalian ya kalau gua nih biasanya eh gua ini sebenarnya bakal ada update-update mungkin selanjutnya yaitu ada di collection di collection ini kalian wajib ngefullin ya ini lumayan banget lumayannya tapi sebenarnya tidak terlalu gede ya CPnya cuma ya lumayan lah lumayan deh di sekitar ada mungkin sekitar 10-15 CP yang bisa kalian dapetin kalau kalian ngelengkapin collection ini yang enggak lah yang enggak lah penting sebenarnya adalah di level Black Spirit kalian ya misalnya ini gua pakai level 50 chart tapi power gua ya CP gua itu udah 3400 ya ya ini ada bantuan dari gear ya pastinya karena gear gua itu udah ada kuning ada orange itu dari gacha lalu yang yang paling utama adalah level dari Black Spirit Karen ini Black Spirit gua ini udah level 138 itu nambahin bonus CP sebanyak 1042 jadi kalau kalian sekarang geder silver kalau bisa kalian mulai beli nih buli beli makanan-makanan Black Spirit ya makanan Black Spirit untuk naikin si Black Spirit level kalian karena kalau makin tinggi maka CP kalian tuh bakal kebos banget dan bakal ningkatin eh ya ningkatin CP kalian ya jadi ini contohnya gua baru level 50 tapi gua udah 3400 nih mungkin ada di luasannya di udah level 55 tapi CP nya baru sekitar 2800-2300 itu bisa jadi emang gara-gara equip ataupun gara-gara level Black Spirit kalian ini lalu apalagi nah apalagi sekarang buat naikin CP kalau gua biasanya itu gua dapetin CP lagi itu dari boss ya jadi ada kenoleh disini kenoleh sini boss nah ini kalian harus naikin level boss terutama boss-boss tertentu yang emang nambahin attack sama dev ya misal contohnya adalah boss boss jayet nah ini boss jayet ini nambahin attack dan gua udah level 13 jadi semakin tinggi kalian maka semakin bagus CP yang kalian dapetnya contoh ada boss lagi boss ini boss back contoh terus boss titium ini nambahin lagi nambahin jadi kayak nambahin CP bonus dari kalian ngehan jadi kalau kalian fokus jadi boss ras itu penting juga ternyata ya Jadi kalau kalian bisa ya kalian sambil spend sambil grinding kalian juga naikin boss ras kalian ya ini tidak ngaruh kalian harus naik tinggi ya level kalian naik tinggi misal contoh gua juga enggak terlalu tinggi-tinggi amat intinya tapi kalau semakin tinggi EXP yang kalian dapet ya untuk menaikkan ke knowledge itu semakin gede itu intinya itu jadi di pet itu makanya di pet ini ada namanya EXP buat gader ke knowledge misal contohnya adalah nah ini ke knowledge genred ini ada hubungannya sama di boss ya Jadi kalau kalian ini kalian punya pet yang buat ke knowledge genred itu bisa buat nambahin EXP setelah kalian ngeboss ras itu bakal nambahin EXP di boss rasnya itu lalu untuk penambahan EXP selanjutnya nih misal contohnya di car gua yang jayan itu ini ada list-listnya ya list-listnya ini general knowledge genred on boss terus ada petal bunga collection ada pasif skill kita ngomongin sekarang ngomongin pasif skill pasif skill ini sebenarnya ada di pasif skill jadi pasif skill ini mempengaruhi CP kalian ya nah ini contohnya ini pasif skill gua ini kalian bakal sama itu levelnya 2121 dan 200 lalu sebenarnya ini hal yang simple juga ya jadi dari kristal ya dari kristal sama yang satu adalah dari lightstone lightstone ini sebenarnya ini tidak bisa nambah ya Jadi kalau kalian itu sistemnya adalah gacha sistemnya adalah gacha jadi kalau kalian enggak cah dapet bagus itu biasanya langsung gantikan ke lightstone sebelumnya lalu kalian bisa dapetin CP yang lumayan tapi kalau ini sih secara-secara gua gameplay ya ini jarang banget gua otak-atik ya kalau emang karena emang red atau change dapet bagusnya itu kecil banget kecil banget paling di di kristal sih paling di kristal ini kalian bisa dapetin ini contohnya yang gua di attack enam gua masih masih ungu-ungu sih belum ada yang oranye belum ada yang kuning ini udah ada yang kuning jadi gua ada yang kuning jadi ini ada tech plus 9 ya atau 9 lalu ke orang itu bisa sampai plus 12 kalian kalau bisa gacahin sampai menyentuh kristal lagi warna oranye ini sekian dulu video dari gua semoga manfaat gua bakal nyoba Sekarang kita bakal coba naikin efek gua ke maksudnya fps gua mungkin lebih ke 40 kita bakal coba hasilnya kalau kalian komen video gua ini grafisnya lebih bagus kalian bisa komen di bawah ataupun kalian ada pertanyaan apapun tentang game black desert ini terutama tentang upcp ataupun kalian bingung yang ACP kalian bisa tinggalkan di kolom komentarnya dan jangan lupa untuk kalian subscribe yang belum subscribe tentunya karena gua bakal kayaknya gua bakal dua video lagi gua bakal ngadain giveaway untuk game black desert mobile ini terima kasih dan see you on the next video bye 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 bye